Oke guys, balik lagi sama gue, RSM Tatsumaki di Tutor 7 Oke, jadi kali ini kita bakal pake barat guys Barat, barat, barat yang hero yang baru di buff guys Stacknya cuma 10, ultimate-nya ngecharge ya bro Nabrak, BAM! Kita langsung gas aja ya guys, disini barat bro Udah lama ya ini, barat ini hero Harap gue jamannya season 5 apa season 6 ya coy Yaudah kita langsung aja pake emblem tank ya Karena mananya, gue gatau sih mananya boros atau irit deh Harusnya irit sih, disini kita coba bikinnya itu Sky Guardian Helmet, Blood Force, ntar ada War X plus Thunder Belt-nya ya temen-temen ya Cuman kita lawannya D-Rod nih disini, lumayan sulit guys Emblem yang gue gunakan emblem tank guys Agility, Tenacity, sama Brashmite Tujuannya itu biar landing pace-nya aman ya temen-temen Sebenernya Brashmite-nya bisa kalian ganti juga ke quantum charge Cuman karena lawannya disini ada D-Rod guys Gak bisa guys ya Barat, barat, hero lama yang udah punah Tiba-tiba di buff sama Moonton Stacknya itu cuma 10, mempergampang barat-nya oke Cuman kita tetep harus kayak ngeludahin sebanyak berapa kali Terus si skill 1-nya itu ludahannya itu semakin cepat guys Jatuhnya kalau dulu itu lumayan lama guys Dan yang OP-nya itu katanya itu si ultimate-nya guys Dia harus nabrak-nabrak gitu Kayak nge-charge di dalam rumput atau di mana Tiba-tiba ngelahap gitu Atau nggak ada musuh depan muka langsung dilahap aja guys Ya itulah OP-nya lah ya Gua belum tau guys OP apa Cuman kita langsung coba aja ya Barat, stack 10 Kita lihat lawan D-Rod, dari Rod Sekuat apa guys Kita masuk ke landing pace-nya dulu Ini udah pasti D-Rod memenangkan landing pace ya guys ya Jadi kita nggak boleh terlalu agresif Kecuali kita mendapatkan momentum Kayak dia kena skill 2 Terus di daerah kita itu bisa kita balik ya Oke 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 nyantai-nyantai kita disini bro D-Rod lawan kita cuy Harus pelan-pelan Kita nggak usah nongol dulu nih guys Kita nggak usah nongol dulu Karena D-Rod itu kuat banget guys Ambil-ambil Kayak gini aja Halo guys Aduh D-Rodnya Wih lari Boca lari dulu boss Santai Berasa lu ya Untung D-Rodnya melakukan kesalahan guys Dia disana ngambil skill 1 guys Jadi kita disini Lumayan kuat ya Alright Mana yang nggak terlalu boros guys Mana yang nggak terlalu boros ya Bisa kita Dapet momentum ya guys ya Alhamdulillah Buset Nah oke Jadi sekarang itu skill 2 nya Harus kayak analog nya mundur dulu Biar dia mundur ya guys ya Kalau nggak dia diem di tempat coy Oh setiap basic attack nya juga sekarang Sekarang ini coy Wih Wih Kedorongnya jauh banget ya Area nya semakin jauh sekarang teman-teman Kita langsung bikin skyguarden helmet aja guys Karena barat itu cocok banget guys Wah Kita dapet disini teman-teman Kita lahap Wah Sayang sekali hampir ya Cuman dia buang flicker disitu Terus kita bantu turtle ya teman-teman Nah mati nih angel lah guys Kita injek 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 Nah Kena injek Wih Ope ya barat ya guys Cuman mananya Boros juga nih Kayaknya beli azure blade atau thunder blade Nutup sih teman-teman Beli 2 aja ya Aduh kita butuh stack teman-teman Kalau nggak barat kita kecil Nice Oke segi landing pass Guys kalau misalnya udah kayak gini Kita bisa dibilang menang guys Karena kita unggul item ya teman-teman Oke Untuk combo nya itu kalian cukup skill 2 Jarak jauh guys Kayak gini contohnya Tapi dia nggak ketarik ya Kalau ketarik gue makan disitu guys Oke kita bikin thunder bell versus item aja guys Kalau kayak gini guys Oke Kita tinggal clear farm Clear farm ya Kombo Waduh nggak ketarik guys Oke nggak apa-apa Jalan-jalan lagi bro Jalan-jalan lagi Kita ada nomor 1 disini teman-teman Ada blue buff disana Oh diroden disini co Kita cari stack dulu Cicilin ya Set Oke Oke Farming farming terus guys ya Sabar-sabar tunggu sini Kita charge ya Kita charge teman-teman Kita charge Terus kita charge Wah gila lu ya Gila lu ya Sangat surprise ya Sangat surprise disini Terus baratnya Kalau bikin thunder bell kayak gini Enaknya kayak gini guys Abis ngehit Dia ada thunder bell guys Aduh Aling gua yang mati guys Aling gua yang mati Cocok Oke nggak apa-apa guys Kita potong guys Kita bikin sky guardian helmet Kita harus tank buat teman-teman kita Agar enak ya teamfightnya ya Nah kalau udah thunder bell Mana ingin nutup ya Walaupun emblem tank Enak ya Nggak terlalu boros sekarang guys Hayu kita total Hayu Gua nggak tau ini bisa tembus Tembus dinding atau enggak Atau ultingnya bisa di flickerin atau enggak guys Kita coba ya guys Aduh Aduh Nggak bisa guys Pengen gua coba guys Cuma Nggak apa-apa guys Nggak nyampe kayaknya Nggak nyampe coy Ya diambil coy Nice Mati disana Nice banget Gila kaditanya coy Serem Dino terbang cu Oke Aduh Barat kita kecil Oh nggak 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 Kayaknya bisa deh ulti flicker guys Cuma gua miss Mekanik aja Kecepetan tadi pake ultimatenya Jadi ya Lawan diirat guys Wah 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 Kita bisa lari guys Aduh Astagfirullahalazim Panik dikit Nggak ngaruh guys Untung kita alot ya Kena Molina Langsung sadar guys Salah satu Keuntungan barat guys Kalo kena Nana Langsung sadar Kau Dino terbang Kita langsung Rx aja Kalo ada kayak gini guys Kita coba build Hah Kena X-nya Nah Enaknya sih skill 2 itu sekarang Jaraknya Gila guys Aduh Anjir Gua injek lo Pala lo Kita injek guys Palanya guys Gila Strong banget ya temen-temen ya Disini Wah Sakit lagi Sakit ya Build seperti ini ya Skill 1 nya sakit juga guys Karena dari persenan darah kita Banyak udah sky guardian helmet Setelah gua terlahir Bud Apa Terlahir debuff sih Skill 1 nya Skill 1 nya tergantung persenan darah Jadi ya Gua bikin sky guardian helmet guys Kita disini guys Wah Ngecas dulu lah Jaraknya lumayan pendek ya temen-temen ya Jaraknya lumayan pendek disini temen-temen Jadi kita harus menggunakan flicker mungkin ya Dino Flying Dino Wah mati guys Anak orang guys Aduh 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 Kita pengen mencoba ulti flicker temen-temen Apakah bisa Buset One-one Buset Bang One-one Dia bisa tembus dinding gak sih Ultingnya barisnya bisa tembus dinding gak ya Coba ya Gagal mulu gue guys Ternyata tidak segampang itu ya Rufflacknya cepet bro Lagian miss juga sih gue Coba gak apa-apa guys Reset Reset Kena Nah Running gak War X gue seo-6 ya guys ya Kalo main barat Enggak deng Kena Molina cuy Kita ludahin lagi guys Buset Kita injek lah kalo gitu Kita dorong lah melee-nya ya Nah Tabrak Susah banget pake ulti mana guys Mending jarak deket aja Langsung lahap gitu Wah gila Toxic banget ya guys Build kayak gini Keren sih Baratnya Auto injek-injek orang bro Walah 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 Enaknya Enaknya Wih Mantap Mantap ya temen-temen Damage kita berapa disini guys 25% ya Kedua paling gede Damage ticket 40% Gila Semua gamer Pasti pernah merasakan kejadian ini Di saat kalian top up diamond Sudah transfer Tapi diamond Enggak masuk-masuk Sudah beli diamond Tapi toko sebelah lebih murah Atau Sudah transfer Sellernya yang menghilang Ih Serem Tapi Tidak akan terjadi Di r7gamingstore.id Dengan proses top up yang cepat Aman dan tak percaya Kalian gak usah sampai kebingungan Apalagi sampai nangis Karena kalian gagal Pamer skin ke depan temen-temen kalian Selain harga yang bersaing Dan juga banyak promo Akan membuat kalian semakin betah Untuk top up di r7gamingstore Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi Untuk top up diamond kalian Di r7gamingstore.id Gamer yang parah sultan Eh mbak Aku lagi syuting mbak Eh Eh Yah